Intro Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Belum mendapatkan SK sebagai guru kontrak pemerintah, ratusan guru honorer menggelar unjuk rasa. Harga beras terus meroket, warga beralih membeli beras murah bulok. Tangkap peluang ekonomi menjelang MotoGP, warga mengubah rumah menjadi penghinapan yang nyaman. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita Mataram selengkapnya. Ratusan guru honorer di Kabupaten Lombok tengah berujuk rasa di halaman kantor dinas pendidikan setempat Rabu Siang. Kedatangan masa untuk mengadukan kejelasan nasib setelah dinyatakan lolos observasi menjadi PPPK tahun 2022 lalu. Pasalnya hingga saat ini mereka belum mendapatkan surat keterangan penempatan mengajar sebagai tenaga kontrak pemerintah. Mirisnya, posisi mereka di sekolah asal justru sudah digantikan oleh guru baru yang juga lulus menjadi PPPK pada tahun yang sama. Karena kecewa tidak mendapatkan kejelasan, para guru membakar surat keterangan lolos observasi sebagai guru PPPK. Asalkan mereka membuka formasi ini, kita terkapar. Karena hajatan pemerintah pusat itu, kan sekarang jatah PPPK itu 80% untuk bonor, 20% untuk umum. Yang sekarang, tapi kan sekarang kita tidak dibutkan, jadi peluang kami sudah tidak ada. Nah sekarang kami tidak bertanya-tanya, kami tidak mengharap sebuah pekerjaan. Merespon tututan masa, Pemda berjanji akan mempertanyakan hal itu ke pemerintah pusat. Proses pertama itu kita sudah usul 600-an. 600-an itu belum ditambah dengan guru atau kepala sekolah yang pensiun. Ketika kita ajukan usulan kebutuhan guru itu sejumlah 600-an itu, kan kita usulnya ke BKBP sebagai OPD yang berwenang mengajukan formasi ke Menpan. Nah ketika diverifikasi di sana, di BKBP, ternyata BKBP menyatakan bahwa kita hanya kekurangan guru 119. Sehingga itulah yang diusulkan ke Menpan untuk tahun 2023 ini. Dengan diusulkan 119, berarti kan tidak mengakomodir yang 752. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengaku telah berbuat maksimal untuk menambah jumlah kuota pegawai kontrak pemerintah, namun belum disetujui oleh pemerintah pusat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional mulai dikeluhkan warga karena membebani ekonomi mereka. Di pasar rakyat ACC Ampenan Mataram misalnya, sebagian besar warga beralih membeli beras murah yang digelontarkan bulog akibat mahalnya harga beras premium. Hal itu dilakukan warga agar tetap bisa mengatur keuangan mereka dan bisa tetap mengonsumsi makanan bergizi. Kenaikan harga beras super hingga 15.000 rupiah per kilogram sangat membebani ekonomi warga dan merupakan kenaikan tertinggi selama dua tahun terakhir. Ini kenaikannya tertinggi. Ini tertinggi sudah, ini dari kantor kemarin ini dengan tarik tinggi harganya. Berapa jadi? Eh, 13.500. Biasanya berapa? Biasanya beli berapa? 10.000? 10.000, 11.000. Naik menunjukkan. Ada sampai 15.000, tapi saya beli yang murah. Diturunkan sih ya, harga beras biar enggak anu. Biar enggak pusing orang, orang beli. Kalau orang mampu ya, mampu beli. Kalau orang yang enggak punya uang, susah loh. Beras. Warga berharap pemerintah daerah mencari solusi menormalkan harga beras agar tidak membebani kehidupan ekonomi masyarakat yang sebelumnya telah menanggung kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan BBM. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Bantuan beras bulu kepada ribuan warga penerima manfaat di Nusa Tenggara Barat mulai didistribusikan oleh pemerintah daerah. Dinas Sosial mencatat pendistribusian cadangan pangan kepada 602.701 keluarga penerima manfaat di 10 kabupaten kota secara bertahap. Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kg beras dan akan dibagikan selama 3 kali mulai September hingga November. Penyaluran beras diharapkan bisa membantu meringankan beban warga yang terdampak kenaikan bahan pokok akibat kemarau. Sedang dilakukan pendistribusian tahap kedua cadangan pangan pemerintah untuk 602.701 keluarga penerima manfaat. Itu nanti ada 6.027.010 kg beras untuk tahap kedua. Dan ini untuk seluruh kabupaten kota yang ada di NTB. Dan saya pikir ini bisa meringankan beban masyarakat. Ini kan ada dikasih bantuan ke pemerintah berapa? 10. Itu cukup membantu atau bagaimana? Ya, Alhamdulillah sih membantu. Mungkin harapannya mau ke depan sebetulnya? Ya, harapannya semoga tetap dapat bantuan biar selalu terbantu, udah dapur. Itu yang bisa mengurangi perangnya. Untuk mempercepat pendistribusian, bantuan beras akan dibagikan kepada warga tidak mampu melalui dinas terkait di kabupaten kota masing-masing. Dari kota Mataram, Emi Kusuma, Luaporkan. Ribuan ton beras bantuan pemerintah mulai disalurkan Pemda Lobok Tengah kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Penyaluran beras bulat dilakukan secara bertahap untuk 142.572 keluarga prasejahtera yang terdata menjadi keluarga pada riba manfaat. Masing-masing keluarga akan mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan dan akan dibagikan selama 3 kali hingga bulan November. Penyaluran 1.425 ton beras untuk meringankan beban warga di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Hajatannya adalah untuk menjaga kondisi perekonomian masyarakat di arus bawah terhadap orang-orang yang tidak boleh kami katakan miskin tapi kurang beruntung. di samping menjaga inflasi kondisi turun naiknya harga beras masyarakat sisi lain karena memang head hari ini di posisi 9.000 10.000 10.900 rupiah tahap yang kedua ini berarti sebanyak 1.420 ton itu tiap bulannya dalam 3 bulan nanti selama 3 bulan jadi dikalikan 3 dan Lombok Tengah adalah nomor 2 setelah Lombok Timur untuk jumlah KPM-nya termasuk jumlah kuantumnya terbesar nomor 2 setelah Lombok Timur Pemerintah daerah berharap warga tidak panik akan kekurangan beras karena stok beras dipastikan aman hingga akhir tahun nanti Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Terima kasih Terima kasih